Hai bismillahirrahmanirrahim katanya mitosnya ya nih ini real tahu enggak katanya yang menembang pohon ini sempat meninggal dunia katanya ya tapi ini Allahualam ya saya enggak tahu ke kejadian katanya seminggu yang lalu oke saya ada ibu ya ibu siapa namanya ibu cari ibu cari ini ya ini mau kemana kebon ini saya nanyain ini kan katanya dari dari Cigadung ya pintu ini katanya pohon ini kramat katanya ya dan katanya itu mitos bener enggak yang menobang pohon ini saya katanya-mentinggal ya oke wow ini supportnya luar biasa ya tapi masih keruh karena hujan ya oke ini saya menggunakan ul nah ini ada 2 joran saya akan coba menggunakan joran ini dulu apa namanya bc ya real bc oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mancing saya akan menggunakan joran bc ya real bc baru dicat yang kemarin ya ini road lomeron dicat lagi patah di bagian sininya saya menggunakan fiber biasa ya ini lenturnya segini nih loh lentur banget ini pakai yang berapa gram aja udah melehoi ini ininya pemirsa saya coba ya bismillahirrahmanirrahim alah kagok jadinya coba aja lemes banget oke pemirsa ini setrek ya dan wah sorry gak ada video rekamannya ini lihat joran wah joran akhirnya membuahkan hasil nih joran baru ngecat ya aduh sayang gak ada alur ceritanya ini wah jos kagril ya dapet ya lagi berbincang-bincang sama akangnya kalah jeder weh wow nih ya wow ini menggunakan lur syuriket ya wah sayang gak ada wah gak niat-niatan begini nih kalau aduh kalau gak di rekam malah jeder wah melak lihat pemirsa itu juarannya sokang diangkat kang liatin tuh saking lenturnya pemirsa itu lihat nih dijamin gak bakal patah insyaallah ya nih baru mendingan liatin menggelung banget gila itu lihat jos ya kang ya nih nariknya jos banget pemirsa kalau belum melak nih jangan jangan sampai ditarik nih wah serah terima ya nonton dari tadi dan belajar real ya saya gak di rekam asli bisa bener aduh saya lagi mancing ya ini ada gundukan kayu sangat luar biasa sekali wow bentuknya pun dan sikus nyiku ya ini bikin bumerang bagus nih ini kayu kalau gak salah kayu kosambi ya saya sempat dapat info dari warga sekitar kayu ini kayu kosambi yang ada di jalan desa bojonegara kabupaten subang ya bojong keding mohon maaf dan kayu ini eh pohon ini pohon keramat yang dikeramatkan katanya dan setiap itu pohonnya itu dipakein baju atau dikasih kain putih ya dan dikasih sasa aji wow katanya sih waktu kemarin ada tim dari youtuber misteri dari daerah watas kalau gak salah ya nah diambil pusakanya katanya wow ini cantik sekali asli masya Allah wow wow masya Allah ini berpuluhan tahun bener ini semenjak saya belum lahir pohon ini udah ada pemisah keren banget warnanya merah wow ini surga bagi saya kalau boleh ya sama omnya saya akan nanyain saya akan beli lah ini cari-cari yang bagusnya aja wow ini contohnya pemirsa ini ada yang seperti ini ya nah ini ada yang cagak ya cagak seperti ketapel dan ini bisa dibuat bumerang sayap 3 sayap 3 dari sini ke sini ya wow ini bakal bagus banget ini keren ini kalau misalkan pemisah yang mau mencari bumerang NE dan pengen sekali kuat dan pengen 3 sayap sebisa mungkin sayap cabang utama ini gak boleh dipotong sampai sini karena apa dan saya sudah mengalaminya saya potong sampai sini dan kekuatannya kurang bagus tidak kuat karena kan ini seratnya itu dari sini serat utama disini bisa segini ini saya akan datangin orangnya dan saya nyari informasi ini wow saya pakai bawa mobil ini pucuk dicinta ulang pun tiba ini keren banget pemisah ini warnanya liatin cuas bener cuas saya yakin ini dijual kalau dibikin bumerang cuas cuas banget ini saya tertarik yang ini lihat natural banget ini dibikin meja mantep ini aduh seandainya seandainya huh kerennya ini beda aja kalau tukang seni kayu melihat barang kayak gini aja udah ngiler wow oke berbisa sekiannya dari informasi dari bapak dari warga sekitar dan saya sudah dikasih tahu informasinya kita langsung datang ke rumah ya bang gimana ini rumahnya wow gerimis wih misalnya akangnya enggak ada ya katanya lagi di desa sebelah saya akan disana nanyain ya oke itu akangnya ketemu di jalan aku aku terima hilang menang menang tadi kita menang tadi menang menang bisa menang biasa bumerang bumerang pantai ini udah diizinkan saya agar sedikit lega tadi enggak ada orangnya jadi agak gimana gitu siap katanya semakinnya oke ya kita langsung eksekusi alhamdulillah ya ketemu di jalan emang udah rezeki oke sudah sampai di tempat ya ini saya sudah minta izin tadi ke Akang yang punyanya katanya KPRT ya tokeng arben namanya dan tadi sudah bertransaksi ya agar biar tidak gimana ya biar enak gitu ya saya mintanya dan berkah juga dan saya akan milih katanya semangonya katanya ya mungkin saya akan cari beberapa aja yang sekiranya bagus Oh tadi saya masih disini ya dan akhirnya saya coba satu Oke kita pilih-pilih dulu ya Nah ini agak bengkok tapi kesininya bengkok nggak apa-apa ini jadinya segini ini satu ya Bismillahirrahmanirrahim katanya metosnya ya nih ini real tahu enggak katanya yang menembang pohon ini sempat meninggal dunia katanya ya tapi ini Allahualam ya saya nggak tahu kejadian katanya seminggu yang lalu mudah-mudahan saya ngambil kayu ini tidak terjadi apa-apa ya dan saya berniatan ini untuk eh kenang-kenangan soalnya ini apa ya kayu ini sudah berabad-abad mungkin semenjak saya belum lahir dan pohon kosambi ini sudah ada oke saya ada ibu ya ibu siapa namanya ibu ibu carini ibu carini ya ya ini membawa kemana kebanyakan ini saya nanyain ini kan katanya dari dari gadung ya itu ini katanya pohon ini kamat katanya ya dan katanya itu metos bener nggak yang menobong pohon ini katanya meninggal ya meninggal ya ini tahu sih kata tadi denger-denger kata itu hak meninggal wah itu hak-hak aja yang meninggal Oh Bapak Arben bukan enggak maksudnya ini yang menebang pohon ini gitu meninggal katanya enggak Oh mana sih orang tempel orang mana doi enggak mau makan Bang Arben ya Bapak RT tadi udah sudah bilang katanya sanggah katanya gimana iya tapi amidah kurang mana lio orang lio bawa cak katanya sanggah karena bisa ya angker mungkin katanya angker di buku ya selaki belakang kering ngejek ogeaya nunu numpak tuh ada yang numpak tanya numpet pulang Aduh ya ngodeh pulang air lebah pohon kesambi ya ada yang tupak tapi dilihat enggak ada tapi motor enggak maju-maju menyebabnya lebah pabrik itu pabrik itu tuh iya urun terus miang santr itu sih Oh ketempel ya belok katanya bisa jadi ibunya suaminya ngejek dan ada yang bonceng katanya dan di bekas pohon ke sambi ini ada yang bonceng katanya hah nggak berbincang-bincang sama ibunya ya ini ini rombongan adu kebener tingkah itu itu mungkin Allah malam ya apa yang punyanya Oh iya orang yang kaya-kaya kanya-kanya aja kamu oke tadi udah ada perbincangan dari receh ya atau ibu siapa tadi namanya lupa dan katanya di sini yang menebang pohonnya sempat meninggal ya tapi saya enggak gimana ya coba harganya itu sih apa ya kuasa Allah ya dan saya akan coba lagi nyari ya Nah ini yang barusan saya cari nah ini ini per cagak yang berat banget ini berat banget asli berat bener ini berat banget wah-wah ini bakalan jauh banget terbangnya bener Oke kita langsung aja tali satu ini dua ya kita langsung ke akang tukang potongnya langsung ya nanti ya gapapalah masih di daerah subang Wow ini kader banget Oh Allah wakbar ini bagus nih Nah bagus Bismillah 23 Wow ini panjang-panjang nggak bawa alat-alat potongnya jadi seadanya yang udah di sini kebanyakan aja lah ini katanya mau buat arang Oh ini sini nih 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 Wow Joss nih Insya Allah Wah dalam empat aja kakarben empat nih dah kebanyakan lah Oke sudah ya ini kita langsung ke tukang potong tong kayu Bismillah ada orangnya ya 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 Terima kasih.